Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Umi, kali ini di video ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 yaitu tubuhku Ayah Bunda serta Ananda Umi jangan lupa kunjungi youtube channel kita yaitu Arsyad Islnuskur youtube channel Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Sebelum belajar Ananda Umi jangan lupa berdoa ya Tubuhku, tubuh memiliki anggota, setiap anggota tubuh berguna Anggota tubuh digunakan untuk beraktifitas Aku bersyukur kepada Allah karena memberiku tubuh yang sehat Coba kita perhatikan ada gambar bagian-bagian tubuh pada anak berikut Nah disini ada telinga, ada rambut, mata, pipi, hidung sampai ke jari kaki Nah itu dia anak-anak Umi anggota tubuh kita Lengkapi kata berikut dengan huruf vokal Anak Umi masih ingat tidak huruf vokal yang Umi sampaikan di video sebelumnya Ya jayit yaitu A, I, U, E, O Oke sekarang coba kita isi kotak berikut menggunakan huruf vokal yang tadi Kira-kira ini gambar apa? Ya jayit ini adalah gambar kepala Setelah huruf K, selanjutnya huruf apa? Ya huruf E, ke Selanjutnya pa Setelah huruf P, huruf apa? Ya jayit huruf A Kepa Setelah huruf L, huruf apa? Mumtaz yaitu huruf A Jadinya kepala Nah coba perhatikan gambar berikut ini Kira-kira ini gambar apa? Ya jayit ini adalah gambar hidung Nah coba kita masukkan huruf vokal dalam kotak di bawah ini Setelah huruf H, huruf apa? Jayit huruf I Setelah huruf D, huruf apa? Mumtaz yaitu huruf U Jadi bacanya hidung Panca indra Ada lima anggota tubuh yang disebut panca indra Anggota tubuh tersebut adalah mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit Panca indra memiliki kegunaan khusus Mata berguna untuk melihat Kita melihat gunung dengan mata Hidung berguna untuk mencium Hidung mencium harum masakan ibu Kulit berguna untuk merasa Kita merasakan panas api dengan kulit Telinga berguna untuk mendengar Telinga mendengar nasihat ibu Lidah berguna untuk mengecap Mengencap rasa asam dengan lidah Sebutkanlah anggota tubuh mana yang digunakan pada gambar di bawah ini Yang pertama Es krim Anggota tubuhku yang bekerja adalah Mulut Mulut digunakan untuk makan es krim Ayo belajar Mari anak umi kita baca teks berikut Bela menyayangi tubuhnya Bela selalu makan makanan bergizi Bela makan dengan teratur Makan teratur membuat tubuh Bela sehat Bela makan dengan tertib Mulut tidak bersuara Sebelum makan Bela berdoa Cara membaca Mata sangat penting Mata harus dijaga Cara membaca yang salah dapat merusak mata Coba simak cara membaca yang baik berikut ini Duduklah dengan sikap yang baik Punggung lurus Badan tidak membungku Jarak mata ke buku kira-kira 30 cm Bukalah bukumu Membaca dari kiri ke kanan Dan membaca dari atas ke bawah Dan tidak lupa umi ingatkan Bacalah di tempat yang cukup cahaya Nah anak umi Sampai disini dulu video Untuk tema 1 Sub tema 2 tubuhku Insya Allah akan kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya Semoga anak-anak umi bisa memahami ya Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh